Intro Ribuan jamaah hadiri tablik akbar Satgas Nusantara yang diprakerasai oleh Polres Tapanuli Selatan bersama toko adat sekebupaten Tapanuli Selatan di alun-alun pasar Sipirok Tapanuli Selatan Tablik akbar tersebut dihadiri juga Kapolda Sumatera Utara diwakili Wakil Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Sumatera Utara AKBP Parluatan Siregar Wakil Bupati Tapanuli Selatan Insinyur Aswin Effendi Siregar Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Hilman Wijaya Kadense Brimob Sipirok AKBP Bravo Sena Toko agama Raja-Raja dan Toko adat Tapanuli Selatan serta menghadirkan Ustadz Habib Ahmad Ali Drus sebagai penceramah dan menyanyi lagu-lagu religi hadat alwi Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal mengatakan Tablik akbar ini merupakan salah satu program Satgas Nusantara Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara yang dilaksanakan Polres Tapanuli Selatan dengan tujuan meningkatkan silaturahmi ukuah islamiah yang direpresentasikan oleh Porkopimda, Raja-Raja dan Toko adat serta umat muslim Selain itu juga kegiatan ini merupakan bentuk sinergritas Polri dengan Toko agama dan Toko adat dalam melaksanakan perannya penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terwujudnya pelaksanaan pilkada serentak yang damai seperti yang diharapkan Sesuai dengan pengamatannya, dalam pelaksanaan pilkada ada saja berbagai gangguan yang timbul agar suasana tidak kondusif Oleh karena itu, melalui tablik akbar ini peran Polri bekerjasama dengan Toko agama dan Toko adat sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kamtip mas dan diharapkan masyarakat terkonsentrasi dengan apa yang dibuat oleh Polri saat ini Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata